Intro 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 Inilah doa dari kebanyakan orang. Yaitu Tuhan berikan kepadaku kesabaran sekarang juga. Berikan kesabaran sekarang juga. Itulah doa yang mencerminkan sifat ketidaksabaran. Alhasil bagi orang tersebut masa menunggu terasa sangat menyiksa. Dengan memahami peranan dari kesabaran dan bagaimana kita dapat hidup dengan bersabar. Maka kita akan mampu melewati masa penantian dengan semangat yang tidak memudar. Namun dengan roh yang menyala-nyala. Penantian yang disertai dengan kesabaran akan mendatangkan kehidupan yang lebih mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kabar baik, mulai bulan Juli mendatang, kita akan menambah jam ibadah on-site. Ibadah umum secara on-site tersebut akan diadakan mulai tanggal 2 Juli 2023, pukul 5 sore di Jalan Pasir Koja 58 dan disertai dengan ibadah anak. Mari kita mengundang saudara, teman, dan rekan sekerja untuk turut beribadah bersama-sama di gereja kita. Pertemuan Doa Oasis telah menyegarkan rohani dan memulihkan kehidupan banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Ikuti pertemuan Doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara on-site di Jalan Pasir Koja 58. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, para penatua dan tim doa akan mendoakan Anda secara khusus. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami, sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendaknya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811-588-580. Persediaan terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Anda menggunakan mobil dan parkir di depan rumah sekitar gedung gereja kita yang berada di Jalan Pasir Koja 58, mohon pastikan persneling dalam posisi netral dan tidak menggunakan rem tangan, agar kendaraan Anda tidak menghambat keluar masuk kendaraan sang pemilik rumah dan juga agar Anda nyaman beribadah. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian akhir menjelang ibadah ini. Selamat beribadah! Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Aku kan berseru, nyatakan kau alatku Hatiku pun bersyukur, tak kumakan perbuatanmu Besorak, buku jian, nyatakan kebaikanku Terima kasih Tuhan Mari sama-sama katakan Tuhanlah bagian jiwaku, dia sumber pengharapan Dia penolong dalam hidupku Ajaib perbuatanmu Ajaib perbuatanmu Ajaib perbuatanmu Terima kasih Tuhan Yesus Ajaib perbuatanmu Hatiku pun bersyukur, tak kumakan perbuatanmu Jiwaku, kan berseru, katakan kau alatku Hatiku pun bersyukur, tak kumakan perbuatanmu Besorak, buku jian, nyatakan kebaikanku Sebuah Tuhan Yesus Allah kita yang baik Kasihnya untuk kita Kekal selama-lamanya Mari sama-sama katakan Hatiku pun bersyukur Kami kagum, kan berseru, tak kumakan perbuatanmu Jiwaku, kan berseru Hatiku pun berseru, tak kumakan perbuatan Bersorak, buku jian, nyatakan kebaikanku Haleluya Kami tinggikan engkau di tempat ini Tuhan Haleluya 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 Terima kasih telah menonton. Taukah saudara apakah karakteristik atau ciri dari doa orang di masa kini? Inilah contoh dari doa mereka yaitu Tuhan berikan kepadaku kesabaran sekarang juga. Berikan kesabaran sekarang juga. Dua pokok doa yang bertolak belakang satu sama lain. Di satu sisi orang yang berdoa tersebut memohon agar Tuhan memberi kepadanya kesabaran. Namun di sisi yang lain pada saat yang sama ia minta agar Tuhan mengabulkan permintaannya secara serta-merta. Selain bersifat oksimoron atau isinya pertentangan satu sama lain. Doa seperti itu juga mencerminkan sifat ketidaksabaran dari kebanyakan orang di masa sekarang. Tentu semakin menipisnya kesabaran seperti itu bukan hanya terjadi di masa kini saja. Sejak masa purba pun sikap seperti itu sudah mewarnai hati banyak orang. Hanya saja seiring dengan perkembangan zaman di mana orang berupaya untuk meningkatkan kecepatan dengan sepesat mungkin. Maka sikap ketidaksabaran juga semakin meningkat. Alhasil bagi kebanyakan orang masa menunggu terasa sebagai waktu yang menyiksa. Apalagi bila seberapa lama masa penantian tersebut akan berlangsung tidak jelas. Di dalam kondisi seperti itu rasa frustrasi di hati orang yang sedang menanti akan semakin bertambah. Itulah sebabnya sebagian besar lampu lau lintas di beberapa kota besar di Indonesia dilengkapi dengan papan LED yang menunjukkan hitungan mundur atau condon. Untuk apakah papan-papan LED tersebut ditaruhkan di sana? Untuk mengurangi perasaan resah dalam diri para pengemudi kendaraan yang harus berhenti dan menanti ketika lampu lau lintas di tempat itu berwarna merah. Begitu warna lampu lau lintas berubah menjadi merah maka di saat yang sama angka kondon pada papan LED tadi akan menyala dan menunjukkan berapa lama yang diperlukan sebelum warna lampu lau lintas tersebut akan berubah menjadi hijau. Misalnya diperlukan waktu 120 detik maka berawal dari angka 120 kondon itu akan bergerak mundur menjadi 119, 118, 117 dan seterusnya sampai mencapai angka 0. Di saat itu warna lampu lau lintas tadi akan berubah menjadi hijau sehingga para pengemudi kendaraan di ruas jalan tersebut mulai boleh berjalan lagi. Kejelasan tentang berapa detik para pengemudi harus berhenti dan menunggu tadi diharapkan akan dapat mengurangi rasa frustrasi di hati mereka. Hanya saja yang terjadi adalah sesudah terpasang selama beberapa bulan angka pada papan-papan LED tadi bukannya menunjukkan hitungan mundur namun malahan berubah menjadi hitungan maju. Dari 120 menjadi 121, 122, 123 dan seterusnya. Persoalannya adalah tidak ada kejelasan pada angka berapa hitungan itu akan berhenti. Akibatnya di samping merasa gelih, para pengemudi kendaraan yang berhenti dan menunggu di sana akan semakin merasa kesal. Itu sebabnya sekarang papan-papan LED dengan hitungan mundur yang seperti itu sudah jarang kita temukan pada lampu-lampu lau lintas di persimpangan jalan. Memang menunggu bagi sebagian orang dipandang sebagai kondisi yang melelahkan, menguras emosi dan membuat mereka merasa frustrasi. Namun masalahnya seperti yang telah saya utarakan dalam ibarat dua minggu yang lalu. Di dalam kehidupan ini kita tidak dapat menghindari kurun waktu yang disebut sebagai masa menanti. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan rangkaian dari penantian. Setiap hari, suka atau tidak suka, orang harus melewati berbagai macam penantian. Mulai dari menanti terhidangnya makan pagi, menanti jam keberangkatan ke sekolah atau ke tempat kerja, menanti jam istirahat, sampai kepada menanti hari ketika orang akan menerima atau membayar uang gaji. Semua itu baru sebagian kecil dari berbagai macam penantian yang harus dilewati oleh semua orang. Oleh karena itu, sesungguhnya semua orang berada di dalam life in between atau hidup di antara. Yaitu di antara pengharapan dan terwujudnya harapan tersebut. Termasuk dalam hal ini yaitu menantikan terwujudnya harapan akan penggenapan dari janji Allah. Semua orang pernah atau sedang berada di dalam masa antara itu. Termasuk para tokoh dalam Alkitab. Mereka yaitu seperti Abraham, Yaakob, Yusuf, Daud, Daniel, Petrus, Yohanes, Paulus, dan masih banyak yang lainnya. Semuanya pernah melewati masa penantian. Demikian pula dengan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang masih hidup di dunia ini yang terhindar dari masa tersebut. Lalu bagaimana agar kita dapat melewati masa penantian atau life in between dengan semangat yang tidak memudar. Apalagi dalam perasaan frustrasi. Di dalam dua minggu yang lewat secara berturut-turut kita telah melihat dua sikap hati yang diperlukan agar supaya kita dapat melewati masa penantian tersebut dengan tetap bergairah. Sikap yang pertama yaitu iman. Iman seperti yang ditunjukkan oleh Abraham ketika ia menantikan penggenapan dari janji Tuhan bagi hidupnya. Sikap tersebut telah kita bahas dalam ibadah pada minggu pertama dari bulan ini. Sikap yang kedua yaitu bersuka cita di dalam pengharapan. Sikap ini telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan melihat sikap yang berikutnya yaitu sikap yang ketiga. Untuk itu saya ajak seorang membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Minggu yang lalu ayat-ayat ini telah kita baca dan sebagian dari isinya telah kita bahas. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Roma 12 ayat-11 sampai 12. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rombu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan. Dan bertekunlah dalam doa. Pekan yang lalu saya telah menjelaskan bahwa di ayat 11 yang baru saja kita baca tadi Rasul Paulus mengutarakan tentang bagaimana para pengikut Kristus harus hidup di tengah lingkungan mereka. Mereka harus hidup dengan penuh gairah atau dengan roh yang menyala-nyala. Mereka harus hidup secara dinamis atau dengan kerajinan yang tidak mengendor. Mereka harus hidup dengan kasih kepada Tuhan yang terus berkobar-kobar. Yang antar lain nampak dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Semua itu perlu menjadi perhatian kita. Karena hal-hal yang disebut Rasul Paulus di ayat 11 tersebut secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kebugaran rohani kita. Di samping itu seperti yang telah saya utarakan tadi. Tidak jarang masa penantian termasuk penantian terpengedapan dari janji Tuhan dapat mengerus gairah kehidupan ataupun memudarkan kasih kepada Tuhan. Patut diakui, betidak sedikit orang yang ketika menanti terwujudnya harapan dalam hatinya dan harapan tersebut belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Maka gairah rohaninya merasot dan semangat pelayanannya menurun. Ia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara pribadi. Ia tidak lagi beribadah di gereja dan ia tidak lagi terlibat dalam pelayanan di dalam jemaat seperti sebelumnya. Gejala-gejala kesuaman rohani dan kelan jiwa tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab hal ini dapat mengakibatkan semakin merenggangnya relasi orang tersebut dengan Tuhan. Kerenggangan relasi yang akan memicu keruntuhan dari kehidupan yang bersangkutan. Lalu apakah yang diperlukan untuk mencegah serta mengatasi perasaan frustrasi dan kemerosotan rohani di dalam masa penantian tersebut? Di ayat 12 diutarakan tiga sikap yang diperlukan untuk hal itu. Ketiga sikap itu adalah yang pertama yaitu bersuka cita dalam pengharapan. Yang kedua sabar dalam penderitaan. Dan yang ketiga bertekun dalam doa. Ketiga sikap ini akan memampukan kita melewati masa penantian dengan hidup yang tetap penuh gairah. Minggu yang lalu kita telah mempelajari sikap yang pertama yaitu bersuka cita dalam pengharapan. Sekarang kita akan pelajari sikap yang berikutnya yaitu sabar dalam penderitaan. Nasihat yang disampaikan dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini menunjukkan tentang pentingnya sikap bersabar. Termasuk bersabar di dalam masa penantian. Sikap tersebut adalah penting. Sebab yang pertama, keadaan tidaklah selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Saya ulangi, sikap bersabar dalam masa penantian adalah penting. Sebab yang pertama, keadaan tidaklah selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Tentu pada umumnya orang berharap keadaan yang ia hadapi ataupun alami selalu seperti keinginan dirinya. Dan di saat yang sama, semua hal yang tidak ia harapkan tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh, kalau misalnya ia sedang mengendarai mobil. Maka ia berharap perjalanan yang ia tempuh akan selalu berlangsung tanpa hambatan. Setiap kali ia tiba di persimbangan jalan, di saat itu lampu lalu lintas selalu berwarna hijau. Sehingga tidak satu kalipun ia harus berhenti dan menunggu karena lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Bukan itu saja. Bahan bakar di dalam tangki mobil yang ia kendarai tidak kunjung habis. Seberapa lamapun mobil itu berjalan. Kalau saja bisa, semua orang tentu menginginkan keadaan yang seperti itu. Namun dalam realitas, keinginan tadi hanyalah suatu impian yang bersifat utopis. Alias kehalilan yang tidak akan pernah terwujud di dunia ini. Dengan kata lain, patut diakui. Bahwa keadaan yang kita hadapi dan alami tidaklah selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kenyataan ini diutarakan oleh M. Scott Peck, seorang dokter ahli ilmu jiwa atau psikiater dalam bukunya yang sangat terkenal dan yang berjudul The Road Less Traveled atau Jalan Yang Jarang Dilalui. Seperti yang pernah beberapa kali saya kutip dalam kotbah-kotbah saya yang lalu, Scott Peck mengawali bukunya yang diterbitkan 45 tahun yang lalu dan yang sudah terjual lebih dari 7 juta eksemplar tersebut. Dengan kalimat yang berbunyi, life is difficult. Hidup ini tidak mudah. Dengan menulis seperti itu, Scott Peck mengajak orang agar menyadari realitas kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu, bahasanya hidup ini tidaklah bebas dari kesukaran. Alias tidak selalu berlangsung seperti yang diinginkan orang. Mengapa? Adakah di antara saudara yang mendambakan kesukaran? Setiap pagi, begitu suara bangun tidur, saudara berkat dalam hati Anda. Kesukaran apa ya yang akanku alami hari ini? Aku sangat mengharapkan kesukaran itu terjadi dalam diriku. Semoga saja hari ini tidak berlangsung dengan lancar, tapi penuh dengan kesulitan. Adakah di antara saudara yang mengawali dan mengisi setiap hari dengan keinginan yang seperti itu? Saya yakin tidak ada. Pada umumnya orang tidak menginginkan kesukaran. Sehingga dengan menulis, life is difficult atau hidup ini tidak mudah alias sukar. Maka secara tak langsung Scott Peck berkata, pekadaan memang tidak selalu berlangsung seperti yang diinginkan orang. Lalu, apakah keadaan yang tidak kita inginkan itu harus meruntukkan semangat kita? Disinilah pentingnya firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Yaitu, sabarlah dalam penderitaan. Karena sebagaimana yang telah kita lihat tadi, yaitu bahasanya penderitaan atau kesukaran bukanlah hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Maka nasihat Roma 12 ayat 12 ini juga dapat diartikan sebagai nasihat agar orang bersabar ketika keadaan tidak berlangsung seperti yang ia inginkan. Sebagai contoh di pagi hari, seorang pedagang membuka tokonya. Tentu ia berharap begitu toko tersebut ia buka, maka para calon pembeli segera berdatangan mengunjungi tokonya. Namun, bila keinginan itu tidak segera terwujud, maka dalam masa menantikan kedatangan para calon pembeli yang ia harapkan, sikap bersabarlah yang harus mewarnai hati yang bersangkutan. Contoh yang lain, seorang pemuda tertarik kepada seorang pemudi. Tentu ia berharap agar perasaan cintanya tersebut ditanggapi secara positif oleh sang pemudi. Namun, bila harapannya itu tidak segera terwujud, maka di lemasa menantikan jawaban positif dari sang pemudi, ia harus bersikap sabar. Kesabaran dalam masa penantian yang tidak mudah tersebut akan mengakibatkan semangat dalam diri sang pemilik toko maupun sang pemuda tadi tidak menjadi pudar. Sang pemilik toko tidak akan berkata, Ah, aku sudah menunggu satu jam dan belum juga ada calon pembeli yang datang, lebih baik aku tutup saja toko ini. Tidak, ia tidak akan berkata seperti itu. Demikian juga sang pemuda tadi, tidak akan berkata dalam hatinya. Ah, sudah satu minggu aku menunggu jawaban dari pemudi itu dan ia masih terus mengabaikan diriku. Lebih baik aku melupakan dia saja. Tidak, kesabaran akan mengakibatkan si pemuda tersebut tidak mudah patah arang seperti itu. Berarti, di dalam masa penantian, kesabaran sangatlah diperlukan. Sebab keadaan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Selanjutnya, yang kedua, sikap bersabar dalam masa penantian adalah penting. Sebab masa penantian tidak boleh dilewati dengan sikap yang apatis. Saya ulangi, yang kedua, sikap bersabar dalam masa penantian adalah penting. Sebab masa penantian tidak boleh dilewati dengan sikap yang apatis. Mengapa demikian? Karena sikap apatis akan mengakibatkan kemerosotan. Ingatlah tentang apa yang telah saya utarakan dalam ibadah minggu yang lalu. Yaitu tentang hukum kemerosotan atau entropi. Itulah hukum termodinamika kedua yang pada intinya berbunyi, semua yang ada di alam semesta ini bersifat merosot. Hukum kemerosotan atau entropi ini mengakibatkan gedung yang indah. Apabila tidak dirawat, maka keindahannya akan merosot dan menjadi rusak dengan sendirinya. Taman yang tertata rapi, apabila tidak dirawat, maka keasriannya akan merosot dengan sendirinya. Dengan kata lain, hukum entropi menegaskan bahwa guna mencegah suatu kemerosotan diperlukan upaya secara sengaja. Guna mencegah kemerosotan dari gedung yang indah tadi diperlukan upaya untuk merawatnya. Guna mencegah kemerosotan dari taman yang tertata rapi tersebut, diperlukan usaha secara sengaja untuk memeliharanya. Berarti sikap apatis, yaitu sikap pasif atau tidak berupaya melakukan apapun juga, akan mengakibatkan kemerosotan terus terjadi. Demikian pula halnya apabila dalam masa penantian, orang bersikap pasif dan apatis. Orang tersebut akan berkata, ah terserahlah, apakah harapanku akan terwujud atau tidak? Terserahlah, apakah keinginanku akan menjadi kenyataan atau tidak? Terserahlah. Sikap apatis seperti itu akan mengakibatkan semangat dalam diri orang tadi merosot. Dan gairah dalam kehidupannya akan memudar. Dengan kata lain, hukum entropi akan berlangsung dalam kehidupannya. Di dalam hal ini perlu dipahami. Bahwa sikap bersabar bukanlah suatu sikap apatis atau pasif. Hal tersebut nampak pada kalimat yang diutarakan di dalam Roma pasal 12, ayat 12 tadi. Yaitu, sabarlah dalam penderitaan. Di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kita perjanjian baru. Kalimat ini ditulis dalam bentuk present active participle. Apabila present participle artinya suatu tindakan yang berlangsung secara terus menerus. Maka present active participle artinya suatu tindakan yang dilakukan secara aktif. Atau dengan sengaja dan berlangsung secara terus menerus. Aktif artinya bukan pasif. Aktif artinya bukan apatis. Hal ini menegaskan bahwasannya sikap bersabar bukanlah ekspresi dari keputus asaan. Sikap bersabar bukanlah sikap yang diistilahkan dalam bahasa Sunda sebagai kumangke. Atau yang dalam bahasa Italia yaitu kisera-sera. What will be will be alias terserah sajalah. Ingat, sikap bersabar bukan sikap apatis maupun pasif. Hal tersebut diutarakan oleh Henry Nowen. Seorang biarawan, teolog yang sangat berpengaruh dan profesor yang antar lain mengajar di Harvard Divinity School. Dalam bukunya yang berjudul The Path of Waiting. Di situ ia menulis seperti demikian. Kalau saya terjemahkan secara bebas kalimat tersebut artinya adalah hidup bersabar berarti hidup secara aktif di masa sekarang dan menunggu di sana. Jadi menanti bukanlah sikap yang pasif. Penantian melibatkan memelihara kurun waktu yang sekarang sama seperti seorang ibu yang memelihara anak yang sedang bertumbuh di dalam rahimnya. Suatu pernyataan yang sangat mendalam dan sangat jitu. Memang, seorang ibu yang sedang mengandung akan menantikan kelahiran anaknya dengan sikap yang sabar. Kapan persisnya anak itu akan lahir secara natural? Sang ibu tidak akan mengetahuinya secara pasti. Kelahiran anaknya itu bisa saja terjadi lebih cepat daripada yang ia duga. Tetapi juga dapat lebih lambat dari yang ia harapkan. Apakah yang dilakukan oleh sang ibu di dalam masa menantikan kelahiran dari anaknya itu? Ia tidak bersikap pasif ataupun apatis. Ia tidak akan berkata, Kisera-sera, kumangke, what will be, will be. Terserah mau lahir boleh, mau tidak lahir juga tidak apa-apa. Tidak, sang ibu tidak akan bersikap seperti itu. Ia secara aktif akan berupaya memelihara sang bayi dalam kandungannya. Yaitu dengan menjaga kesehatan dirinya. Sebab bila tubuh dan jiwanya dalam keadaan bugar, Maka sang bayi yang dalam kandungannya itu akan juga bertumbuh secara sehat dan lahir tepat pada waktunya. Demikian pula seharusnya yang dilakukan oleh orang yang sedang melewati masa penantian. Ia harus menanti dengan sikap sabar. Di dalam kesabaran tersebut, Ia tidak bersikap pasif apalagi apatis. Tetapi ia harus merawat kesehatan rohaninya. Sehingga harapan tersebut akan terus terpelihara sampai lahir menjadi kenyataan. Dengan kata lain, apabila saat ini saudara sedang berada dalam masa penantian. Inilah yang perlu saudara lakukan. Yaitu menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Dan saudara melakukannya dengan terus merawat kehidupan rohani saudara. Yaitu dengan menjaga agar relasi saudara dengan Tuhan semakin hari semakin bertambah akrab. Relasi dengan Tuhan yang saudara tumbuhkan melalui berdoa, memuji Tuhan, membaca firmannya, beribadah kepadanya, dan dengan giat melayani dia serta melayani sesama. Sekarang, yang ketiga. Sikap bersabar dalam masa penantian adalah penting. Sebab kesabaran akan membuahkan kehidupan yang mulia. Saya ulang. Yang ketiga, sikap bersabar dalam masa penantian adalah penting. Sebab kesabaran akan membuahkan kehidupan yang mulia. Khususnya dalam hal ini yaitu apabila yang kita nantikan adalah penggedapan dari janji Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri ketika orang sedang menantikan penggedapan dari janjinya. Ia membentuk kehidupan orang tersebut agar menjadi semakin lebih indah, yaitu sesuai dengan rencananya. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh seorang tukang priok dalam mengubah sekumpal tanah liat menjadi sebuah bejana. Seperti yang sudah ketahui, tanah liat pada umumnya dipandang orang sebagai barang yang kotor dan tak berharga. Itu sebabnya saudara akan membersihkan sepatu saudara dari tanah liat yang menempel padanya. Tetapi apabila tanah liat itu berada di tangan seorang tukang priok, tanah liat itu akan diolahnya menjadi sebuah bejana. Sudah itu dimasukkannya ke dalam dapur api. Sehingga bejana yang ia bentuk tadi menjadi kuat dan tidak mudah retak. Alhasil tanah liat yang tadinya tak berharga sekarang menjadi berkakas yang berguna. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah dalam mengolah dan membentuk kehidupan kita? Di antaranya yaitu melalui masa penantian. Di situ Tuhan membentuk kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Abraham, Yusuf, Daud, dan para tokoh Alkitab lainnya. Dengan menggunakan masa penantian yang bagaikan dapur kesengsaraan, Allah telah membentuk kehidupan mereka menjadi lebih mulia daripada yang sebelumnya. Tidaklah menghirankan apabila masa penantian tersebut di dalam Roma Pasal 12 E 12 tadi diistilahkan sebagai masa penderitaan. Masa penderitaan yang harus dilewati dengan sikap bersabar. Yaitu dengan sikap berserah kepada pembentukan yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Pentingnya sikap bersabar dalam masa penantian tersebut diungkapkan oleh Arnold Glasgow, seorang pengusaha dalam bidang penerbitan dan advertising yang juga dikenal sebagai pribadi yang humoris dan yang kata-katanya penuh dengan hikmat. Sebagai akibat, kalimat-kalimat yang ia ucapkan sering dikutip oleh berbagai penerbitan yang terkenal seperti The Wall Street Journal, Forbes, The Chicago Tribune, dan acap kali dimuat oleh majalah Reader's Jesus. Tentang kesabaran dalam masa penantian, ia berkata sebagai berikut Kunci dari segalanya adalah kesabaran Anda mendapatkan ayam dengan menetaskan telur dan bukan dengan membanting telur tersebut. Tentu untuk menetaskan telur, diperlukan waktu. Demikian pula halnya untuk menetaskan sebuah pengharapan menjadi kenyataan. Diperlukan waktu penantian. Apabila orang melewati masa penantian tersebut dengan sikap tidak sabar Maka ia sama seperti orang yang membanting telur dengan berharap bahwa telur itu akan berubah menjadi seekor ayam. Berarti, sebagaimana kesabaran akan mengubah sebuah telur menjadi seekor ayam? Demikianlah, kesabaran bukan saja akan mengubah harapan menjadi kenyataan tetapi juga akan mengubah kehidupan kita menjadi semakin lebih indah di mata Tuhan. Memang, hidup ini merupakan suatu rangkaian penantian Namun, apakah masa penantian tersebut akan meruntukkan semangat kita atau tidak? Sangatlah tergantung pada keputusan kita Dalam hal ini, yaitu keputusan tentang sikap apakah yang akan mewarnai diri kita di dalam melewati masa penantian tersebut Apabila kita melewati dengan sikap iman Yaitu seperti yang telah kita pelajari dalam ibadah dua minggu yang lalu Dan dengan sikap bersuka cita dalam pengharapan Sebagaimana yang telah kita bahas pada ibadah minggu yang lewat Serta dengan sikap bersabar dalam masa yang sukar Yaitu seperti yang sudah kita telah pada hari ini Maka masa penantian akan dapat kita lewati dengan roh yang tetap menyala-nyala Hal ini adalah penting Sebab sebagaimana yang telah kita lihat pada minggu yang lewat Sesungguhnya, waktu adalah bersifat relatif Apakah suatu kurun waktu akan terasa panjang atau singkat Sangat tergantung pada kondisi dari hati kita Kalau roh atau kondisi dari hati kita sedang suam Maka masa penantian akan terasa berjalan dengan sangat lambat Tetapi, kalau roh atau kondisi dari hati kita sedang menyala-nyala Maka masa penantian akan terasa berjalan dengan sangat cepat Berarti, apabila kita dapat bersabar dalam masa yang sukar Masa penantian tidak akan terasa berat Dan dapat kita lewati dengan hati yang terasa ringan Disinilah pentingnya peranan dari roh kudus Dalam menolong kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Menjelang Yesus akan ditangkap, dia dilih serta disalibkan Ia berjanji kepada para pengikutnya Bahwa ia akan meminta kepada Allah Bapak Agar mengutus penolong yang lain Yaitu roh kebenaran atau roh kudus Supaya menyertai para muridnya untuk selama-lamanya Lebih jauh, apabila roh kudus tersebut memenuhi hati kita Maka seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 Roh tersebut akan membuahkan sukacita dan kesabaran dalam hidup kita Berarti apabila roh kudus memenuhi hati kita Maka kita akan dapat melewati setiap musim kehidupan Termasuk masa penantian Dengan hidup yang penuh gairah Atau roh yang menyala-nyala Mari sekarang kita berdoa Memohon agar roh kudus senantiasa memenuhi hati kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami percaya kepada janji-Mu Bahwa engkau akan meminta kepada Allah Bapak Agar mengutus roh kudus supaya memenuhi hati kami Menyertai hidup kami untuk selama-lamanya Dan kami sekarang semakin sadar Betapa kami memerlukan roh kudus dalam hidup kami Roh yang akan membuahkan Kesabaran dan sukacita dalam jiwa kami Sehingga kami dapat melewati masa penantian Bukan dalam keputus asaan Kami akan mampu melewati masa penantian Dengan sukacita Bukan dengan rasa frustrasi Dengan kesabaran bukan dengan roh yang memudar Tuhan Yesus Penuhi janji-Mu Penuhi kami dengan rohmu senantiasa Tolong kami untuk dapat memelihara Kehadiran roh kudus itu dalam hidup kami Sehingga hidup yang kami lewati Merupakan hidup yang penuh dengan gairah Masa penantian yang harus kami jalani Dapat kami lewati dengan penuh gairah Sehingga masa yang panjang pun akan terasa pendek Dan kami yang dapat melihat berdibarik semua itu Janji Tuhan pasti adanya Apapun yang Tuhan Yesus janjikan Pasti akan terwujud indah pada waktunya Tuhan Yesus dengan percaya kepada janji Muan firmanmu itu Saya berdoa bukalah jalan tepat pada waktunya Bagi anak-anakmu Bukalah pertolongan bagi mereka tepat pada waktunya Ulurkan tanganmu yang memulihkan dan menyembuhkan itu Ulurkan tanganmu yang memberikan pengharapan itu Tuhan Yesus kami percaya Di dalam engkau kami dapat melihat hari depan Bukan dalam keputusasaan Tetapi dengan pengharapan yang tidak akan mengecewakan Kepadamu dan di dalam namamu ya Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Aku percaya Tuhanku wajah Kau turun tangan Memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan Memberkatiku Memberkatiku Aku percaya Tuhanku wajah Kau turun tangan Memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan Memberkatiku Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan Dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan Atau melalui rekening bank Atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan Dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore Melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita Dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net Atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian Tetap patuhi protokol kesehatan Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa mengakhiri ibadah kita pada saat ini Tuhan kami bersyukur buat firmanmu yang memerdekakan hidup kami Untuk firmanmu yang memberikan pengharapan kepada kami Sehingga hidup kami boleh senantiasa dituntun oleh kebenaran firmanmu Kebenaran yang memberikan kemerdekaan Tetapi juga kebenaran yang menuntun kami dan memberikan masa depan bagi kami Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa kami hidup Sesuai dengan kehendakmu Berjalan di dalam kebenaranmu Tolong kami setiap hari untuk hidup kami senantiasa melekat erat kepadamu Dan untuk senantiasa kami tetap setia kepadamu ya Tuhan Kepada kehendakmu Apapun yang kami hadapi Tantangan apapun yang ada di dalam hidup kami Kami tetap berpegang kepada kehendakmu Terima kasih ya Bapak Mohon berkatmu atas semua umatmu Atas setiap jemaatmu Apapun pergemulan yang sedang mereka hadapi Kami tahu pertolongan yang daripadamu Tidak pernah terlambat Karena itu kami menyerahkan mereka semua ke dalam tanganmu ya Tuhan Dengan memohonkan berkatmu atas kehidupan umatmu Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya 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 Memuji Yesus selamanya Memuji Yesus selamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati